Halo assalamualaikum sahabatnya di kitchen Di video kali ini kita akan membuat mochi bite yang lagi viral Kali ini kita akan membuat mochi bite rasa coklat Pembuatannya sangat mudah Tapi gak usah ditanya rasanya tetap istimewa Ini mochinya lembut dipadukan dengan fly yang manis dan juga oreo Benar-benar bikin nagih pokoknya Yang mau coba resepnya ada disini ya Proses pembuatan mochi bite ini sangat mudah Ini ada tepung ketan Kemudian kita tambahkan gula Maizena Ini ada susu bubuk dengkau Ini akan membuat rasa mochinya lebih enak lagi Kemudian ini ada sedikit garam Kita akan aduk semuanya sampai tercampur rata Selanjutnya kita akan tambahkan susu full cream Kita akan aduk kembali sampai semua adonannya tercampur rata Ini harus benar-benar rata ya Jadi usahakan jangan sampai ada yang bergerindil Supaya nanti mochinya benar-benar lembut Dan sekarang kita akan tambahkan minyak goreng Dan sekarang kita akan aduk kembali Ini sudah rata dan tidak ada yang bergerindil ya Dan ini ada satu sendok coklat bubuk Saya akan cairkan dengan air panas Kita aduk sampai benar-benar larut ya Larutan coklat bubuk tadi akan kita campurkan dengan adonan mochinya Tapi ini saya akan saring supaya benar-benar lembut dan tidak bergerindil ya Kita akan aduk kembali sampai adonan mochi dan coklatnya rata Ini belum diapapain baunya sudah wangi banget ya Wangi susu dan juga coklat Ini ada wadah aluminium yang saya olesi dengan sedikit minyak Kita akan pakai wadah ini untuk mengukus adonan mochinya Jangan lupa kita panaskan dulu pengukusnya sampai benar-benar airnya mendidih ya Sekarang kita akan pindahkan adonan mochinya ke wadah yang sudah kita siapkan tadi Jangan lupa sebelum dipindahkan diaduk dulu supaya tidak ada endapan di bawahnya Sekarang kita bisa kukus adonan mochinya Ini pancinya sudah panas ya Kita akan kukus sampai matang Adonan mochinya sudah matang kita bisa angkat dan kita dinginkan sebentar ya Sekarang kita akan pindahkan adonan mochi yang sudah hangat-hangat kuku ini Ke piring atau tempat yang lain karena kita akan uleni ya Ini saya pindahkan ke piring Saya akan taburi dengan sedikit maizena Tepung maizena ini sudah disangrai dulu jadi bukan tepung maizena mentah ya Ini kita akan uleni adonan mochinya Supaya lebih kalis dan mudah untuk dibentuk Sekarang kita bisa ambil adonan mochinya Kita bisa bentuk bulat-bulat seperti ini Ini seperti bola-bola coklat ya Nih sahapan ya di kitchen bisa lihat Ini benar-benar cuy banget Lembut sekali mochinya Dan aroma coklatnya itu Sudah tercium pada saat saya Gulung-gulung kue mochinya ini Untuk besar kecil mochinya ini sesuai selera ya Disini saya sudah menyiapkan bubuk coklat Bubuk coklatnya juga sudah saya saring dulu Supaya benar-benar halus Kemudian adonan mochinya kita akan Taruh di atas coklat bubuknya Seperti ini ya Kita lakukan hal yang sama sampai adonan mochinya habis Dan kita bisa susun di piring saji Dan sekarang kita akan bikin flanya Disini saya pakai maifla Yang saya campur dengan air panas Ini simpel sekali ya Tinggal kita aduk cepat Supaya adonan dari flanya tercampur rata Dan mengental seperti ini Untuk oreonya kita tidak pakai bagian tengahnya Jadi bagian tengahnya saya buang Kita hanya pakai coklatnya aja Selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik Dan kita akan hancurkan Jadi tinggal dipukul-pukul aja seperti ini Nanti akan menjadi bubuk oreo ya Dan ini bubuk oreonya sudah jadi Mochibite kita sudah jadi Kita akan coba ya Ini lembut sekali Benar-benar Lembut banget pokoknya deh Terus kita akan kasih flanya Maaf saya kurang pinter pakai sumpit Ini kita kasih oreo juga Bismillahirrohmanirrohim Ini benar-benar enak banget Rasanya lembut Kemudian coklatnya itu berasa Karena tadi kan kita pakai susu ya Ada susu bubuk dan juga Susu cair Jadi benar-benar Rasanya benar-benar enak banget Pokoknya nagih deh Terima kasih sudah menyaksikan video kami Semoga video yang kami sajikan ini Bermanfaat untuk sahabat Neti Kitchen Mohon dukungannya dengan cara Subscribe, like, komen, share Serta tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya Salam sehat selalu Untuk sahabat Neti Kitchen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton